Musik Semangatnya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak terampil menjadi terampil, dan paling utama adalah mereka mau menerapkan sistem pertanian organik. Musik Perubahannya sangat drastis ya, dari awal mungkin mereka tidak tahu, tidak mengenal apa itu pertanian, yang intinya mereka datang dari ibu rumah tangga asli, sehingga menjadikan perubahan yang sangat-sangat merubah sekali, dari ibu rumah tangga yang asli sampai ke ibu-ibu petani yang mungkin nanti sesungguhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang di KWT Berkah Tani Mandiri, Desa Parsir Angin, Kecamatan Megamendung. Inilah lahan kami yang awalnya, lahan kosong, gambut, dan tidak dipergunakan, Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah menjadi lahan KWT yang bermanfaat. Seperti biasa, kami mengawali kegiatan dengan ibu-ibu di lahan dengan kegiatan setiap hari berbeda-beda tentunya. Inilah saung bibit kami yang dari awal mula kita berdiri di sini tepatnya, sampai penambahan lahan ke atas, tapi tetap produktif dan tetap kami tanami untuk semua jenis sayurannya. Awal berdiri, kurang lebih 4 tahun yang lalu, sekitar 6 Maret 2018. Awalnya kita sedikit antara anggota 4 sampai 5 orang yang aktif. Tapi setelah setahun belakangan ini, kebetulan kita dapat program dari Dinas Ketahanan Pangan. Alhamdulillah kelompok semua aktif, dari 30, alhamdulillah 20 orang bisa aktif sampai sekarang ini. Penyemayan hari ini kegiatannya untuk membenih sayuran pak choy. yang kebetulan ini bahannya sudah dicampur dengan antara tanah, pupuk kandang, sama sekam bakar. Sudah selesai ibu-ibu? Sudah. Mulai masukin ya? Sudah. Sudah masukin masing-masing. yang rantan dari bibit itu sendiri, dari jenis bibit itu, seperti bawang daun, untuk tingkat kerusakannya itu memang menonjol, gitu. Awal-awal kita berhasil. Setelah 2-3 kali, nggak tahu itu kendala apa. 2 kali pembibitan, kemarin kita gagal bawang daun pada mati. Seledri juga ya? Seledri juga agak susah untuk pembibitan. Yang terlibat itu, intinya ibu-ibu rumah tangga, yang asli notabene rumah tangga, yang awalnya mereka tidak tahu di pertanian, sampai sekarang ini mungkin mereka jadi paham, dari apa itu bibit, apa itu pengolahan tanah, penanaman, sampai panen. Awalnya kita memang di program itu dari pekarangan sendiri ya, kita awalnya bukan dari lahan. Akan tetapi, pada akhirnya, lahan sendiri pun itu harus ada dari program itu sendiri. Jadi nggak hanya sebatas di pekarangan saja, gitu. Kenapa ambil pertanian organik? Karena mungkin kita anggota sendiri itu mengkonsumsinya. Karena memang organik itu aman, dari obat-obatan pesticida jauh, terus tidak merusak lingkungan. Dari tanah itu sendiri jadi sehat, gitu. Maksudnya, dalam artian, kalau memakai kimia-kimia itu sendiri, ke unsur tanah juga mengurang. Dan itu mulai rusak habitatnya, gitu. Tapi Alhamdulillah, di konsep di pertanian KWTB Gerkas Tanimandiri ini, kita ambil organik, karena mungkin itu cukup aman untuk kami konsumsi. Dan layak kita pasarkan. KWTB Gerkas Tanimandiri ini. KWTB Gerkas Tanimandiri ini. Terima kasih. KWTB Gerkas Tanimandiri ini. Nah, sekarang kita pindah tanam ke tanaman yang tadi habis dibersihkan gulmanya, kita pindah tanam sawi hijau. Ini cara pindah tanam kita untuk pengambilan bibit. Harus dalam. Alhamdulillah, sangat terbantu dengan adanya KWT. Jadi, mengurangi ini, resiko pengeluaran. Jadi, kita dapat sayuran dari kebun hasil kita sendiri. Apalagi harga cabai ini sekarang lagi. Jadi, kita sedikit-sedikit dapat terbantu dari hasil kebun kita sendiri. Untuk penanaman, ibu-ibu ikutin garis yang sudah saya bikin. Ini, di sini kurang lebih jaraknya satu jengkal. Ini, ambil. Di sini, tanamnya. Ini jangan. Ikutin saja, ikutin alur ini. Satu jengkal. Ini, boleh di sini. Alhamdulillah, manfaatnya banyak ya. Selain sehat, di pekarangan juga mereka menanam untuk keperluan masing-masing. Mengurangi kebutuhannya sehari-hari harus belanja. Jadi, bisa mengurangi intinya ya. Mengurangi belanja itu sendiri dari penanaman sayur-sayuran seperti kangkung, bayam. Jadi, mereka tidak mengandalkan dari warung itu sendiri. Bagian tugas sendiri, per hari kita bagi piket empat orang satu hari. Tergantung kegiatannya itu sendiri ya. Karena beda-beda tiap hari itu selalu saja beda. Beda kegiatan. Dari proses pembibitan, pindah tanam, penyemprotan pesticida alami, sama panen itu beragam. Tiap harinya tidak monoton di situ-situ saja. Mungkin mereka ya, kalau memang bagiannya nanam, nanam. Kalau bagiannya itu penyemayan-penyemayan, panen apalagi. Ini salah satu pekarangan. KWT Mandiri, siamuk ini. Siram tanaman. Tiap hari seperti siram nih. Kadang-kadang lagi tidak ada hujan mah. Pagi disiram, sore disiram. Nama saya Ibu Diyah. Saya bergabung di KWT Berekatan Mandiri 4 tahun. Alasannya supaya bisa bercocok tanam. Bisa nanam sayuran, tahu organik-organik itu tahu. Tahu nama-nama bibitnya tahu gitu ya. Bisa memanfaatkan sayurannya gitu. Kita jadi nggak usah beli ke warung. Semangatnya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Dan paling utama adalah mereka mau menerapkan sistem pertanian organik. Yang dimana dari sayuran yang mereka tanam itu, mereka konsumsi kembali. Dan untuk dapur di rumah tangannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Semangat. Bismillah ya, kita ada hari ini jadwanya kita panen kacang panjang. Yang mungkin ini udah ketiga kali. Terus hari ini memang jadwal kita mengambil. Kita semua aja ya, biar cepat. Karena mungkin cuaca juga panas kalau makin siang. Mangga, ibu-ibu, siap-siap? Siap. Renggiru, siap. Riadu, siap. 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 Masih semangat. Lagi-lagi. Renggiru unsur-siap Lagi-lagi. Renggiru, siap. Lagi-lagi-lagi. Renggiru, siap. Just напembeli, siap. Lagi-lagi. 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 2 bulan yang lalu kita tanam dan kita petik hari ini Mangga Ibu-Ibu di sini kami tanam beragam selain kacang-kacangan juga ada ketahanan pangannya juga seperti talas, singkong mungkin itu kenapa kami beragam mungkin karena kita konsepnya dari ketahanan pangan itu sendiri harus ada dari sayuran yang kita konsumsi tiap hari itu harus ada dari kenapa, dari kacang-kacangan jagung dari segi sayuran yang tidak lama memerlukan waktu panen itu sendiri karena kalau semua dari pangan-pangan yang kita tanam itu mungkin lebih lama memerlukan waktunya kita untuk panen di pasarkan kita tergantung pemesanan ya ada yang ke warung, ada yang pengepul juga kalau kita banyak mungkin kita ke pengepul gitu kan tidak secara langsung ke pasar-pasar besar karena memang komoditas kita belum mencapai untuk ke pasar-pasar besar selamat menikmati 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 Gak jelas? Nah itu akhirnya saya membentuk suatu kelompok wanita tani yang dimana nama kelompok wanita tani adalah berkah tani mandiri sehingga mereka lebih produktif ke depannya. Dan di 2021 ini KWT berkah tani mandiri mendapatkan reward dari pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor mendapatkan juara harapan satu dari kurang lebih 100 KWT se-Kabupaten Bogor. Ya cukup apresiasi saya kenapa mereka itu tadinya awalnya tidak tahu menau mengenai pertanian mulai dari pengolahan tanah, pembukaan lahan mereka tidak tahu sehingga saya masuk ke dalam golongan ibu-ibu ini memberikan penyuluhan mengenai pertanian, dan pemanfaatan pekarangan di lingkungan seperti yang saat ini kita lihat lahan tidur yang mereka produktifkan itu mulai dari kurang lebih 20 meter dengan capa sekarang mencapai 1000 meter persegi. Ya selain panen kacang panjang, kita juga ada mau panen papaya buat bikin manisan. Sekarang kita sama ibu-ibu mau ngambil panen palanya dulu. Dati 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 Kebetulan di sini banyak sekali yang bisa kita olah ya, dari pepaya, pala, sampai apa itu, talas, pisang, apa aja yang sekiranya kita bisa olah, itu dijadikan olahan di KWT Berkah Tanimani, itu tergantung pesanan juga gitu kan, dan tergantung hasil panennya juga baru kita olah. Harapannya untuk petani Indonesia lebih maju. KWT-KWT-nya tetap semangat dimanapun berada, seluruh Indonesia tetap semangat dan tetap mencintai pertanian, walaupun berjibaku dengan waktu rumah tangga tetap KWT harus berdiri, tetap semangat, apalagi KWT Berkah Tanimani Mandiri, tetap jaga kekompakan di antara kita, supaya menjadikan motivasi-motivasi ke depan untuk petani-petani Indonesia selanjutnya. Semangat, KWT-KWT-KWT-KWT-KWT-KWT-KWT-M, Tata-tata! KWT-KWT-KWT-KWT memang oke, oke. Mamanya rajin dan rame, Tidak hari selalu kompa, Alah, KWT-KWT semangat, Janggul nanam, Hasil Berkah, Alhamdulillah, Alhamdulillah